Kadang-kadang kalau Natalan kan, misalnya gue seluruh ngelepon gue tuh. Temat Natal ya, Rob. Gue bilang, gue seluruh saya tidak serius. Tidak serius religius saya tuh. Saya juga gak serius ngucapinnya. Jadi enak-enak aja. Kalau sekarang kan udah jadi problem tuh. Gue ngomongin kitab suci fiksi aja, masih ada. Berkasnya dipoli sampai sekarang gak dicabut-cabut. Gue seluruh jelas dikenang sebagai sosok yang dengan nekat dan mengambil risiko untuk mengucapkan keyakinannya. Itu kemajemukan pluralisme tuh. Gue seluruh meninggalkan kesetaraan, pluralisme, bercanda segala macem. Lu emang jalan pikirnya emang bebas ya? Lu? Iya, itu manusia merdeka namanya. Gue seduruh juga gitu kan? Gue seduruh. Super bebas lah ya. Super bebas dia benar. Mungkin karena dia udah marifat kita kan belum. Masih banyak misteri yang menjadi pertanyaan masyarakat hingga saat ini. Untuk itu kita undang Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur untuk tampil di KKND menjelaskan berbagai pertanyaan yang masih mengganjal tadi. Termasuk, apakah benar sampai saat ini Gus Dur belum menerima pencopotannya secara paksa tadi? Terima kasih lo. Oh kalau gitu saya mereka maksudnya melisirkan saya dengan segala cara hukum nggak hukum tapi sesudah itu apa upaya yang anda lakukan enggak ada sebab penakut bangsa ini kenapa anda bilang penakut bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada yang bersalah saya di apa-apakan di apa-apakan itu saya bekerja menurut ketentuan undang-undang dasar undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir dan itu hanya mungkin kalau depan nggak ada sekarang ada kebebasan berpikir tapi kalau kebebasannya seperti sekarang nggak ada yang mengkontrol dos siapa aja bisa kontrol nanti dong siapa yang mengontrol ya antara kita aja kenapa sih masyarakat juga penting perananya kok memang hanya pemerintah aja lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pencopotan anda tadi bukan soal bangsa ini soal hukum saya dilengsirkan secara politis secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah jadi kalau nggak ditahan sama Gus itu datanglah beneran itu ya bukan begitu hanya tetap saja kebenaran kita pertahankan tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara dan itu kekurangan anda nah bagi saya bukan korban biasa aja apakah itu Megawati atau Min Rais datang ke Anda untuk meminta maaf mereka merasa dirinya benar ya sudah besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini saya sendiri dalam 20 bulan sebagai presiden prestasi apa saja sih yang sudah dicapai saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana jadi saya kerja saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan jadi empat kali satu bulan itu tugas saya cuma satu apa yaitu membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap itu aja nggak ada pikiran lain kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan anda apakah anda dendam mama mereka bahapa yang dendam mama Amin artinya Gusdo sudah melupakan itu sudah memaafkan maafkan lupa singgah Pak Arto itu orang pintar loh jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar tapi disuruh apa namanya memandang itu berapa bisa dong orang kan ada batasnya barang antara benar dan salah tapi kenapa Gusdo nggak mau nunggu tanya dia jangan tanya saya dah perjalanan anda itu menelan biaya sampai 52,7 miliar ya tapi eksistensi Indonesia sebagai satu negara harganya jauh lebih tinggi ketika Gusdo membuarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan kalau Departemen Sosial dulu apa alasan persisnya sementara banyak orang terlantar yang harus diayongi oleh Departemen itu persisnya itu karena Departemen itu yang mestinya mengayongi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbung ya oh memang kenapa anda bakar lumbung ya bukan karena tikusnya sudah menguasai lumbung saya di dunia ini yang pantas pemimpin Indonesia ya yang pantas jadi musuh saya cuma satu mas siapa itu? Pak Harto artinya apa? tapi itupun saya di raya masih kesana masih jadi teman baik saya artinya apa itu? artinya saya nggak punya musuh dong di Indonesia anda sebenarnya lebih layak menjadi guru bangsa nggak usah ikut campur dalam perpolitikan yang nggak jelas itu saya diperintah oleh lima orang sesempuh saya itu saja kalau mereka memerintahkan apa saja masuk api masuk api tanpa perlu berpikir tanpa perlu berpikir kenapa begitu? selain sesuatu saya ini orang pesantren disuruh menurut orang tua itu nggak bisa ditawar itu gue sih? nggak bisa ditawar lima orang itu saya nggak sebut namanya terima kasih sudah menonton! 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 Gus Dur sebagai seorang patriot yang berjuang untuk Indonesia dan Islam. Begitupun dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menganggap Gus Dur sebagai tokoh penting dalam transisi demokrasi di Indonesia dan akan selalu dikenang atas komitmennya terhadap prinsip demokrasi, politik inklusif, dan toleransi beragama. Gus Dur memiliki peninggalan yang berkesan. Salah satunya menetapkan Tahun Baru Indah sebagai hari libur nasional. Tak heran jika Gus Dur begitu dielulukan masyarakat Tionghoa. Ada yang mengatakan Orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan rela dengan kamu Muhammad sampai kamu ikut agama mereka. Saya bilang ayat ini tidak ada urusannya dengan gubernur. Mantap saja semuanya nyoblos. Peganglah ini. Kalau hubungan anak-anak tolong, tidak perlu didengarkan, betul? Wow. Cik, cik. Masalah PKI. Banyak orang begitu khawatir ketika Anda dulu mencabut TAP MPR nomor 25 MPRS 1966. Sebab bertentangan dengan orang-orang belasar, Mas. Tapi itu ada kesan pembelaan Anda terhadap orang-orang ex-PKI dan keluarganya. Terserah, kesan-kesan, terserah. Apa alasan Anda? Yang terpenting itu bahwa tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara? Kalau negara ngurusin segala hal. Padahal yang menentang PKI kan cuma beberapa gelintir orang saja. Jadi Anda tetap merasa bahwa apa yang Anda lakukan mencabut TAP MPR itu benar? Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena mampu undang-undang dasarnya begitu mau diapain? Begitu itu bagaimana? Ya melindungi semua. Ya itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah ini yang penting kita melihatnya dari situ. Saya juga anti Habib Rizik dulu waktu FPI, waktu peristiwa monas segala macam. Tahun berapa itu, awal-awal, masih zaman SBI memerintai itu. Tetapi saya lihat FPI berubah. Tapi kita ingat bahwa Habib Rizik itu kan konteksnya persaingan politik dengan sinopsis dari peristiwa itu kan semacam tuker tambah dengan Aho itu. di dalam politik dua tahun lalu itu. Pertama begini, dia bawa ini surat nih dari Kiai-Kiai Jawa Timur. Dia datang ke PBNU. Ke Kiai-Kiai Hasimuzadi Pak Kiai. Ini ada surat 157 tanda tangan Kiai Jawa Timur untuk mempaksa Gusdur dalam pernyataannya bahwa Al-Quran kitab suci paling porno di dunia. Akhirnya apa kata Kiai-Kiai Hasimuzadi? Tolong ini surat kalian sampaikan aja langsung ke Gusdur. Saya enggak berani sampai itu. Akhirnya mereka datang ke Ma'ruf Amin. Ke Ma'ruf Amin kan salah satu pimpinan NU juga. Pak Kiai ingin tolong disampaikan ke Gusdur. Kata Ke Ma'ruf Amin, bagaimana saya mau sampaikan? Wow, saya juga enggak cocok sama Gusdur. Kan berseberan. Akhirnya ini bingung nih Kiai dari Jawa Timur. Ini mau nyampeinnya bagaimana? Datang kemarin. Mereka telepon ke sana, Kiai-Kiai disana bilang udah kalau gitu datang aja ke Habib Rizik. Datang kemari, begitu anak baca, anak bawa itu Kiai-Kiai anak anterin ke Gusdur. Anak anterin, anak datang ketemu Gusdur. Gus, ini ada kamu. Namanya Kiai-Haji Rizfi Baswari Alwi. Satu lagi Habib Abdul Rahman. Mereka dari Jawa Timur bawa surat. Ini surat dari Kiai-Kiai Jawa Timur. Akhirnya dia panggil orangnya suruh bacain. Dibacain. Isinya saudara Kiai-Haji Abdul Rahman Wahid. Kami ulama-ulama, nahdutul ulama sejawa Timur memprotes keras pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kitab suki yang paling porno di dunia. Kami minta Anda bertobat dan mencabut ucapan tersebut. Kalau tidak kami akan proses segera hukum. Itu bunyinya. Canta datangan Kiai-Haji Abdul Rahman Pakirangitan. Kiai-Haji Abdul Rahman Sahar Bangkalan. Kemudian Kiai-Haji Mas Subadar. Ini Kiai semua pokoknya Kiai-Kiai Tok Jawa Timur. Anda bawa ini. Wah, ngamuk Gusdur. Goprak. Mereka, ini Kiai tidak tahu apa-apa. Anda diam, Anda di depannya. Ini Kiai yang dari Jawa Timur. Dia harus ngomong macam-macam. Dibilang, tapi prinsip masih ada, ya? Anda bilang, Anda ada di depan Anda, Ibu. Anda bilang, Anda masih ada di depan Anto. Anda tidak mau ikut campur. Ini urusan Antum di JINU. Terus Anda bilang, Nah, tapi antara Antum dan Anda, kita banyak perbedaan. Kita ini banyak beda pendapat. Nah, bukan sekarang tempatnya. Kalau Antum mau ketemu, Antum siapin waktu, hari, jam, kapan, Anda siap datang ke Antum. Antum boleh ngomong 2-3 jam, Anda dengerin. Tapi Anda ngomong 2-3 jam, juga Anda dengerin. Akhirnya dia diri. Anda setuju, mahabib Rizik. Dia selamat, Anda. Kita ketemu, nanti kita dialog. Sekarang ini urusan ini, urusan di JINU ini. Saya bayangin misalnya, kalau di Monas ada sepandu kecil aja. Ujinya misalnya, 2019, Jokowi, habib Rizik. Nggak ada nih, ribut-ribut. Karena fungsional kan, ruang politik kita, yang kita sebut bebas itu, sebetulnya, isinya adalah transaksi jangka pendek antara dendam dengan dendam. Akhirnya orang masuk di dalam duel kesolehan. Lebih soleh siapa? Yang ada di Monas atau yang tidak ada di Monas? Negeri ini pernah punya obsesi dengan negara Islam. Sebutkan itu sebagai fakta. Tetapi batas dari obsesi itu adalah konstitusi. Bisa nggak itu diwujudkan? Oh, itu soal pertandingan politik. Lain lagi soalnya. 30 kali lipat ada di Monas. Tetapi kecerdasan politik, siasat politik tidak ditemukan, itu tetap sebagai fantasi. Dua orang ada di Monas dan berhasil untuk mengubah jadi kekuatan politik, ya berubahlah negara ini. Karena kita memilih kedewatan rakyat, final itu. Tetapi, memori kita sebagai manusia budaya tidak mungkin dihentikan dengan dalil konstitusi itu. Seharusnya ada semacam public address dari presiden. Akibatnya seluruh peristilahan publik dilecehkan dengan tuduhan-tuduhan ideologis. Kalau saya bilang saya seorang liberal, orang akan bilang, Anda nggak bertuhan ya? Lo istilah liberal itu nggak ada urusan dengan bertuhan, tidak bertuhan. Kalau saya bilang saya seorang sekuler, berarti Anda ateis. Seorang sekuler adalah orang yang bisa sangat bertuhan. Karena dia bisa bedain antara niat masuk surga dan berbuat baik di dunia. Tapi, karena pembicaraan itu selalu diarahkan untuk soal-soal yang penuh sentimen, maka argumen untuk menghasilkan percakapan publik tidak terjadi. Saya itu menjadi presiden di saat Indonesia menghadapi bahaya akan terurai kelompok-kelompok separatis ada di mana-mana. Jadi, saya berangkat keliling-keliling dunia itu 80 kali dalam 20 bulan. Jadi, 4 kali 1 bulan. Tugas saya cuma satu. Yaitu, membuat supaya integritas wilayah Indonesia ini tetap. 300 ribu orang mahasiskan tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden. Tapi, saya bilang daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran darah mengalir darah saya. Mendingan saya langsung saja. Nah, itu. Tetap saja kebenaran kita pertahankan. Tapi, sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Tugas mengucilkan PKI itu bukan tugas negara. Itu penting. Apa artinya pemisahan agama dari negara kalau negara mengurusin segala hal? Padahal yang menentang PKI ini kan cuman beberapa gelitir orang mahasiskan. Benar karena bersamaan dengan undang-undang dasar. Kenapa? Karena memang undang-undang dasarnya begitu mau diapain? Ya, melindungi semua. Ya, itu hasil daripada tujuh abad lamanya kita berpancasila tanpa nama yaitu yang dinamakan Bineka Tugat Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, ini yang penting kita melihatnya dari situ. Nyatanya nanti sejarah akan buktikan betul tidak hanya itu. Lebih dulu tanyalah apa yang harus diperbuat bangsa kita? Bangsa kita ini paling kaya di dunia. Kok jadi paling melarang sekarang? Karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.